Selamat datang di channel Junyan Live. Kita bertemu kembali. Semoga Anda tetap semangat dan utama sehat serta bahagia. Kali ini saya akan bicara perihal suatu hal yang berat dalam kehidupan kita. Apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, banyak sekali kita menghadapi hal-hal yang berat dalam hidup kita. Bagaimana kita melalui hidup yang berat ini? Bagaimana mengelola permasalahan berat sehingga tidak terlalu menjadi beban? Ada beberapa tips dalam cara mengatasi permasalahan beban kehidupan kita yang berat. Beban kehidupan itu bisa dalam bentuk ekonomi, bisa permasalahan keluarga, ataupun permasalahan pekerjaan, permasalahan hukum, hal-hal yang sifatnya membebani hidup kita. Sehingga hidup kita terasa tidak berguna, hidup kita merasa tidak ada harapan, hidup kita tidak semangat yang intinya menjadi tidak bahagia. Ada empat tips yang akan saya berikan kepada Anda untuk bisa bersama-sama kita mengatasi permasalahan kehidupan kita sehingga hidup kita menjadi lebih ringan. Yang pertama harus selalu berpikiran positif. Apapun permasalahan kita, kita harus berpikir positif, semangat bahwa kita pasti akan bisa selesai. Dengan jiwa atau perasaan hati kita yang positif, sehingga menghadapi masalah ini, kita terasa ada harapan untuk selesai. Tetapi jika kita berpikir negatif, maka akan terlihat permasalahannya bukan semakin ringan, akan selalu bertumpuk-tumpuk menjadi berat. Berpikir positif sangat penting. Karena apa? Dengan berpikir positif, kita akan bisa berpikir lebih rasional, lebih sehat, dan dalam menghadapi permasalahan atau mengatasi masalah ini, bisa lebih objektif. Jika kita sudah negatif, kita menyerah dulu. Sehingga permasalahannya bukan selesai, tetapi akan tambah berat. Yang kedua, tip kedua adalah permasalahan-permasalahan yang banyak, kita harus siap hadapi satu per satu. Jangan cuma membayangkan saja permasalahannya, kita bawa dalam kehidupan kita sehari-hari, kita bawa dalam tidur kita, kita bawa terhadap kalau kita kumpul dengan anak-anak atau juga dengan istri, kita kumpul, kita bawa permasalahan itu. Tetapi yang perlu harus Anda lakukan adalah hadapi satu per satu. Buatlah tata urutan teoritas, mana yang bisa diselesaikan terlebih dahulu, mana yang lebih ringan. Jadi intinya diringkas permasalahan itu tidak semuanya hanya kita bayangkan. Satu per satu kita selesaikan, hadapi satu per satu. Menyelesaikan itu bukan berarti harus dengan membayar. Menyelesaikan itu berarti bukan dengan melunasi. Menghadapi orang, menghadapi permasalahan, kita berani untuk menyelesaikan, walaupun dengan janji jangka waktu yang bisa kita tepati. Itu pun juga sudah suatu hal yang bisa mengurangi terhadap permasalahan kita. Selanjutnya tip yang ketiga adalah mau tidak mau, semua permasalahan yang ada pada diri kita tidak akan terasa tidak akan pernah selesai. sehingga Anda harus meluangkan waktu buat diri Anda sendiri, meluangkan waktu buat keluarga Anda. Kalau kita berpikir untuk menyelesaikan, berpikir buat 24 jam saja kurang untuk menyelesaikan permasalahan kita, sampai kapan kita akan selesai? Bisa saja permasalahan itu akan tidak bisa selesai sampai kapanpun. Sehingga Anda harus punya waktu untuk istirahat, Anda punya waktu untuk tubuh Anda sedikit berolahraga, bergerak. Anda punya waktu untuk berpikir tenang untuk melihat permasalahan Anda dari kacamata yang tenang. Punya waktu bukan berarti membuang uang. Punya waktu sesuai dengan kondisi, Anda harus mempunyai tenang dan Anda lupakan sejenak permasalahan sehingga bisa berpikir jenis. Atau pada saat Anda mengadui masalah lagi, pada saat Anda menyelesaikan satu persatu yang sudah kita sampaikan di awal, Anda akan lebih tenang dalam mengatasinya. Yang terakhir, tips yang keempat, Anda harus bersiap berkawan dengan permasalahan. Jika Anda lari dari permasalahan, jika Anda tidak mau berkawan dengan permasalahan, padahal permasalahan sudah menumpuk dalam diri kita, sudah carut-marut dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak berkawan, kita akan stress sendiri. Bisa gila, bisa kita lari kenyataan, bisa mengorbankan anak, bisa mengorbankan istri. Sehingga dengan berkawan kita akan mencoba permasalahan ini mungkin saja tidak akan selesai dalam waktu yang dekat. Kita berkawan dan penternya mengure satu persatu untuk menyelesaikan. Sehingga di mana tempat permasalahan itu tidak jadi beban, tetapi memang menjadi kewajiban menjadi kawan kita untuk diselesaikan. Jika sudah selesai semua dengan empat tip ini, maka hindari permasalahan. Semoga apa yang kami sampaikan ini secara singkat bisa bermanfaat bagi Anda. Demikian, terima kasih. Salam keadilan.